Intro Merasa profesinya dilecehkan Mbak Rara Sang Pawang Hujan Bismillah yang konsumasi ke pusulap merah berikan tuntutan ini dalam jangka waktu 3x24 jam Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nama Marcel Radival alias pesulap merah memang sedang menjadi perbincangan hangat publik Pasalnya pesulap merah ini dengan berani dan belak-belakan Membawar trik yang digunakan oleh para dukun Hal inilah yang membuat banyak pihak dibuat meradang dengan aksi pesulap merah Tidak terkecuali Mbak Rara Sang Pawang Hujan yang mengakum rasa profesinya Dihina oleh pesulap merah Rara yang dikenal sebagai pawang hujan resmi memberikan sumasi kepada pesulap merah Pesulap merah diberi jangka waktu 3x24 jam untuk meminta maaf Rara menuntut permintaan maaf secara tulisan dan juga lisan Dari pesulap merah Rara yang ditemani pengacaranya Minola sebayang resmi memberikan sumasi kepada pesulap merah Kami meminta agar saudara pesulap merah meminta maaf secara tertulis Dan juga lisan beber Minola dikutip dari kanal Youtube Intense Investigasi Jadi kami meminta pesulap merah menyampaikan permohonan maaf Atau membuktikan dan linya seperti yang selama ini dia lakukan Pada pihak lain kami kasih tenggang waktu 3x24 jam Imbuhnya Apabila pesulap merah mengabaikan sumasi dari Rara Ia akan melaporkannya ke polisi Pesulap merah akan mendapat ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun Kalau dilihat dari ancamannya tertinggi 4 tahun penjara ungkap Minola Bisa juga 1 tahun 4 bulan jadi tergantung jalur masuknya yang mana Tambahnya Sebelum melayangkan sumasi kepada pesulap merah Rara sudah mau bertemu dengannya Namun saat diundang ke acara TV pesulap merah menolak Si Marcel itu gak mau bareng sama Rara Ada apa kok dia tidak mau satu panggung dengan saya Ujar Rara Keinginannya bertemu dengan pesulap merah tidak terwujud Akhirnya Rara memilih jalan sumasi Awalnya Rara merasa tersinggungkan pernyataan pesulap merah terkait bawang hujan Saat acara MotoGP Mandalika disebut sebagai stand up komedi Kalau minta maaf mudah tapi tolong buktikan apakah Mandalika MotoGP Menggunakan bawang hujan hanya untuk stand up komedi Tutur Rara Pesulap merah disangkakan atas pencemaran yang membaik sekaligus fitnah Sayangnya hingga kini pesulap merah belum memberikan konfirmasi terkait sumasi yang dilayangkan oleh Rara tersebut Akan dilaporkan ke polisi karena Hina Dukun Pesulap merah malah bongkar tiga pasal KUHP apa isinya? Kasus perseteruan Marcel Radival atau pesulap merah dengan Gus Samsudin berbuntu panjang Kini beredar kabar bahwa pesulap merah akan dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina profesi Dukun Pesulap merah dalam konten di kanal Youtubenya memang dikenal sering membongkar trik yang dilakukan oleh orang-orang berkedok paranormal ini Termasuk saat berseteru dengan Gus Samsudin Pesulap merah disebut ke awalnya datang untuk melakukan pembuktian Namun sayang berujung sedikit kericuan Dikutip dari portal Jember.com Dari akun Instagram at Marshall Radival 1 Yang diunggah pada 12 Agustus lalu Pesulap merah menggunakan foto hasil tangkapan layar dari aplikasi pesan Yang mengatakan bahwa dirinya akan dilaporkan ke polisi Kociak pesulap merah dilaporkan ke polisi dengan alasan menghina profesi Dukun Dengan delit menggunakan Undang-Undang IDE CIO Pasal 1 Aga 16 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan ini pengejarannya kuliah di mana dah? Unggah pesulap merah di akun Instagramnya Marshall Radival pun tampaknya tidak gentar dengan kabar tersebut Terbukti bahwa ia juga sudah siap dengan pasal yang akan dilaporkan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu dan fitnah Udah siap nih jadi penjara autorame sama Dukun Busa saling bikin konten settingan enggak tuya di penjara Tulis Marshall Radival Blunder yang dilakukan orang-orang yang mengaku Dukun ini Membuat Marshall juga menyiapkan 3 pasal Perlu diketahui praktek perdukunan sudah lama Dilarang oleh hukum Indonesia pada pasal 545, 546, dan 547 KUHP Monggo panjen dengan cek sendiri pasal yang kata pesulap merah Pasal 545, 546, dan 547 KUHP Yang disebutkan pesulap merah ini berisi tentang hal-hal sebagai berikut Rumah pesulap merah di teror usai bongkar praktek Dukun Pesulap merah alias Marshall Radival mengaku kediamannya seringkali diteror oleh orang tak dikenal Teror tersebut diduga imbas dari kiprahnya membongkar trik Dukun Marshall Radival sempat diinformasikan oleh Pak RT rumahnya Dicari oleh orang tak dikenal menggunakan motor mewah Ancaman beberapa kali RT saya bilang Ada yang nanyain paket Ninja 250R jam 2 pagi Nyariin rumah kamu Tapi untungnya RT bisa kerja sama Ditanya mau ngapain tapi mereka gak jawab terus akhirnya kabur Kata Marshall Kemudian beberapa orang pun sempat mencari dirinya oleh beberapa orang mengatasnamakan Pak Depokan Tetapi dia tidak memastikan Pak Depokan mana yang mencari keberadaannya tersebut Pak Depokan sampai hari ini saya gak takut jelasnya Bukan teror, Marshall dan keluarga lebih takut terkenal daripada ancaman Kini banyak yang menggoda dirinya sehingga istrinya merasa khawatir dengan persoalan tersebut Keluarga saya enggak istri malah lebih khawatir ke wanita di TikTok Banyak yang bilang idaman gitu-gitu Saya left cuma senyum di video Dijadikan video jika jidup Untuknya Istri saya lebih khawatir saya tergoda sama hal itu Kalau perdukungan enggak sama sekali Pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!